Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengaku hanya bisa pasrah kepada Tuhan terkait maraknya dukungan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hingga kini, Risma masih enggan untuk memberikan jawaban pasti terkait pencalonan tersebut. Di tengah-tengah kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dikelar pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini tidak memberikan jawaban pasti saat disinggung mengenai munculnya sejumlah dukungan dari warga Jakarta baginya untuk maju sebagai calon gubernur. Risma mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menganggap untuk menjadi seorang pemimpin tidak mudah dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga menentukan soal hati dan nurani. Tuhan lah yang menentukan, saya aku harus gimana, gimana kan gak mungkin. Semua kemarin ngomongku ini untuk Indonesia. Saya ke Jakarta itu katanya untuk Indonesia. Terus aku ngomong, ya orang Surabaya sendiri apa? Bukan bagi Indonesia. Dukungan warga Jakarta kepada Risma semakin kuat setelah sebuah kelompok mendeklarasikan Jack Lovers atau Jakarta Love Risma. Selain beberapa kelompok yang lebih dulu sudah mendukung Risma, Jack Lovers ini memang terlihat lebih masif dengan sejumlah aksinya baru-baru ini. Menurut pengamat politik Universitas Erlangga Surabaya, Suko Widodo, jika bersedia menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta, maka peluang Risma untuk menang pada pil gubernanti cukup besar. Bisa memberikan peluang bagi orang lain untuk masuk menjadi kandat itu. Nah kalau ditanyakan siapa, Risma menjadi tokoh yang saya kira cukup harus diperhitungkan karena dia berhasil bukan hanya menjadi inspirasi bagi Surabaya dan Indonesia, tapi dunia saat ini. Sampai saat ini baru inkamban Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang sudah menyatakan Maju Bursa Pilgub Jakarta 2017. Selain Risma hari ini, ada juga Sandiaga Uno, pengusaha muda yang juga didukung oleh Partai Gerindra dan PKS. Saat ini yang sudah definitif adalah saudara Sandi. Nanti kita sedang, apa namanya, kita godok ya, terkait dengan pasangannya. Dalam berbagai survei, popularitas dan elektabilitas Sandiaga Uno selama ini memang jauh berada di bawah Risma hari ini. Triboto Purnawanto, Abdul Malik, Surabaya dan Malang.